Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan rapat kerja anggota DPR mengenai penyelenggaraan ibadah haji, kita langsung bergabung dengan reporter Cinta Zanidia dan Juru Kamera Yusuf Fajar dari Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Ya Cinta, poin apa saja yang dibahas dalam rapat kerja kali ini di sana? Ya Jurita, seperti yang sudah diketahui sebelumnya, hari ini Komisi 8 DPR RI memang sedang melaksanakan rapat kerja atau raker yang dilaksanakan dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perhubungan mengenai pelaksanaan haji pada tahun 2021 dan juga skema pemberian vaksinasi terhadap jamaah haji pada tahun ini yang mana menurut pantauan kami, tadi rapat memang telah dimulai pada pukul 10 lewat 20 menit dan juga rapat ini dihadiri secara langsung oleh Menteri Agama yaitu Yakut Holil Kaumas dan sementara itu untuk Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perhubungan ini diwakili oleh Sekjen dan juga Dirjen yang terkait. Ada pun tadi Menteri Agama telah menyampaikan bahwa untuk saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari pihak Arab Saudi mengenai beberapa hal yaitu mengenai kuota yang akan diberikan kepada pemerintah Indonesia dan juga mengenai protokol kesehatan COVID-19 yang akan diberlakukan di Arab Saudi pada ibadah haji yang mana pihak Kementerian Agama juga tadi telah menyatakan bahwa saat ini pihaknya sudah mengetahui bahwa pihak Arab Saudi akan membuka kembali penerbangan internasional pada tanggal 17 Mei tahun 2021 dan bukan pada tanggal 31 Maret yang sebelumnya sempat diberikan oleh pihak Arab Saudi. Ada pun untuk Kementerian Kesehatan tadi diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu Oscar Pribadi yang mengatakan bahwa untuk menanggapi ketentuan Arab Saudi yang mengharuskan seluruh jemaah haji untuk melaksanakan vaksinasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan haji maka pihak Kementerian Kesehatan sekarang ini sedang menyiapkan skema vaksinasi untuk jemaah haji pada tahun 2021 walaupun sampai saat ini pihaknya mengakui bahwa pemberian ataupun pemberian vaksinasi tahun 2021 untuk jemaah haji ini masih sama dengan skema vaksinasi nasional yang memang sudah dilaksanakan sejak bulan Januari lalu jadi untuk pemberian vaksinasi terhadap jemaah haji lansia atau yang berusia di atas 60 tahun ini rencananya akan dilaksanakan untuk periode bulan Januari hingga April tahun 2021 sementara untuk pemberian vaksinasi terhadap jemaah haji lainnya ini nantinya akan diberlakukan pada periode bulan April dan juga seterusnya padahal saat ini Kementerian Kesehatan telah memberikan target pemberian vaksinasi terhadap jemaah haji yaitu sebesar 173 ribu jemaah yang mana untuk pemberian vaksinasi terhadap jemaah yang berumur di atas 60 tahun adalah sebesar 57 ribu jemaah dan untuk jemaah di bawah 60 tahun ini akan diberikan sebesar 115 ribu dosis vaksinasi untuk jemaah-jemaah tersebut Julita iya cinta dalam rapat ini sendiri dihadiri oleh Menteri Agama apa yang disampaikan terkait dengan rencana penyelenggaran haji tahun ini dari Menteri Agama ya Julita tadi Menteri Agama telah menjelaskan bahwa ada beberapa skema yang nantinya akan diberlakukan pada saat ibadah haji tahun 2021 yang mana salah satunya adalah skema protokol kesehatan COVID-19 yang akan diberlakukan di Arab Saudi karena ini ada dua kemungkinan yaitu kemungkinan pertama nantinya Arab Saudi akan memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 secara global yang memang sekarang ini sudah diberlakukan di seluruh dunia tetapi ada juga kemungkinan bahwa pihak Arab Saudi akan memberlakukan protokol kesehatan khusus untuk haji tahun 2021 yang mana jika ada protokol kesehatan COVID-19 yang khusus yang akan diberlakukan di Arab Saudi ini atau yang lebih ketat maka nantinya akan berdampak langsung dengan kuota yang akan diberikan kepada pemerintah Indonesia dan berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Menteri Agama tersebut Terus, langkah pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 masa ini meskipun tentu saja pemerintahan kerajaan Arab Saudi kita semua tahu belum juga memberikan kepastian tentang penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah namun begitu kami terus melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai otoritas terkait di Arab Saudi antara lain dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Menteri Urusan Haji dan Umroh yang baru beberapa waktu yang lalu diresafo Arab Saudi serta lembaga-lembaga terkait lainnya baik melalui pertemuan tatap muka langsung, melalui video conference, melalui telepon maupun melalui surat Hal yang sudah kami lakukan tersebut sudah pula kami laporkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu Bila kita mengingat kembali pelaksanaan haji tahun lalu pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan ibadah haji dalam jumlah yang terbatas dan hanya bagi jamaah haji di dalam negeri saja, di dalam negeri mereka maksudnya Tahun ini kita belum tahu atau belum mendapat kepastian apakah Saudi akan menyelenggarakan haji dengan cara yang sama atau lebih terbuka dengan mempersilahkan kehadiran jamaah dari negara lain Kita semua tentu berharap situasi akan lebih baik dari tahun lalu Jadi tadi Menteri Agama telah mengatakan bahwa jika Arab Saudi akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 atau protokol physical distancing yang lebih ketat maka ada kemungkinan bahwa kuota jamaah yang diberikan kepada Indonesia akan lebih kecil sehingga pembiayaan yang harus ditanggung ini juga akan lebih berat Maka dari itu saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari pihak Arab Saudi mengenai hal tersebut dan juga kemenang sekarang ini telah memberikan tenggat waktu sampai bulan Maret ini mengenai kepastian-kepastian tersebut Baik, Cinta terima kasih untuk laporan Anda Selamat bertugas kembali Pemirsa laporan dari Cinta Zanidia dan Juru Kamera Yusuf Hajar dari Gedung DPR Senayan Jakarta Pusat